Halo, saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan menu usul sanggah yang terdapat pada aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses melalui smartphone Android. Pertama, download aplikasinya terlebih dahulu di Google Play Store. Pastikan untuk mendownload melalui developer dari Kementerian Sosial. Setelah terdownload, kita buka aplikasinya. Jika sudah masuk ke aplikasi, maka akan muncul halaman begini. Lalu pilih pada opsi Buat Akun Bank. Ingat bahwa wajib mengisi sesuai dengan data kependulukan karena proses ini langsung memadankan dengan data Duk Capil. Pertama, isikan nomor kartu keluarga, NIC, nama lengkap sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan, Kelurahan atau Desa, alamat sesuai KTP beserta RT RW, nomor ponsel, alamat email, username dan password. Lalu, setelah itu, lampirkan foto dengan cara swap foto dengan KTP dan foto KTP. Jika sudah, klik tombol Buat Akun Baru. Ketika sudah selesai, maka akan mendapat kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email. Jika pesan aktifasi tidak ada di dalam kotak masuk email, silakan cek di spam. Jika lupa kata sandi, maka dapat di-reset di opsi Lupa Kata Sandi dengan memasukkan nomor ponsel, alamat email, dan username. Menu Profil akan tampil di awal. Terdapat username, profil bantuan sosial yang menampilkan status apakah akun ini mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Menu terdiri dari Tombol lockout atau keluar Menu pada aplikasi Nama akun atau pengguna Status kepesertaan bansos BPNT dan PKH Data pemilik akun Data anggota rumah tangga dari pemilik akun Pada menu Profil Keluarga akan menampilkan daftar keluarga yang terdapat di dalam DTKS Terdapat opsi Bukan Keluarga untuk menyanggah apabila anggota keluarga tersebut bukan merupakan anggota keluarga dari pemilik akun Pada opsi Bukan Keluarga akan menampilkan blok default kotak tumpul warna merah dengan tulisan Bukan Keluarga Jika kotak tumpul warna merah diklik, maka akan menampilkan identitas anggota rumah tangga Yang selanjutnya oleh pemilik akun bisa memilih opsi Bukan Anggota Keluarga atau Anggota Keluarga Klik Batal jika anggota rumah tangga tersebut betul termasuk anggota keluarga Klik Bukan Keluarga jika anggota rumah tangga tersebut bukan termasuk anggota keluarga Bukan Keluarga akan menampilkan kotak tumpul warna merah menjadi kotak tumpul warna abu-abu Kotak tumpul berwarna abu-abu yang telah diklik tersebut menandakan bahwa anggota rumah tangga tersebut diusulkan dihapus dalam keluarga pemilik akun yang teregister tersebut Selanjutnya adalah menu Cek Bansos Di menu Cek Bansos ini digunakan untuk mencari data penerima manfaat di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Pengguna dapat memasukkan identitas diri yang terdiri dari data provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan nama sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP Dan berikut adalah contoh halaman hasil pencarian penerima manfaat Apabila data pengguna belum ditemukan pada DTKS, maka dapat melakukan usulan pada menu daftar usulan Selanjutnya adalah menu Tanggapan Kelayakan Menu Tanggapan Kelayakan berfungsi untuk melakukan pengecekan daftar penerima manfaat bantuan sosial di wilayah setempat Menu ini juga berfungsi untuk memberikan tanggapan kelayakan apakah seseorang layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial Untuk memberikan tanggapan pada menu Tanggapan Kelayakan, lalu pengguna dapat memilih tanggapan kelayakan berupa ikon jempol ke atas yang berarti layak dan ikon jempol ke bawah yang berarti tidak layak Setelah itu, pengguna diwajibkan mengunggah foto pendukung dan memberi cek list dan menyetujui pernyataan pertanggungjawaban atas tanggapan yang sudah dibuat Terakhir adalah menu Daftar Usulan Di dalam menu Daftar Usulan, pengguna akun dapat mengajukan usulan penerima manfaat bantuan sosial pada menu Daftar Usulan Field yang diisi pada menu Tambah Usulan harus sesuai dengan data kependudukan agar data dipadankan dan diverifikasi oleh verifikator Dan jangan lupa untuk melampirkan swap foto dengan KTP dan foto kondisi rumah Untuk keluar dari aplikasi, pengguna dapat klik tombol lockout yang berada di pojok kanan atas Sekian dan terima kasih Terima kasih